Selamat malam pemerintah dan menyaksikan Prantok, tajam mendalam bersama saya Zylvia Iskandar. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Uyono kembali mengeluarkan pernyataan sensasional. Ia menyebut partainya meminta jatah tiga kursi menteri di Kabinet Jokowi. Ada tiga nama yang kader yang disodorkan mulai dari Sandiaga Uro, Fadlizon hingga Edi Prabowo. Komposisi kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Lalu mengapa? Partai politik yang jelas oposisi meminta jatah menteri. Inilah Prantok, oposisi minta jatah menteri. Ini hak prerogatif yang harus dijaga bersama-sama, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kehadapan politik juga harus dijaga, demokrasi yang sehat juga harus dijaga. Masyarakat itu jangan dibuat kabur dari kontestasi demokrasi, pilpres maupun pirek. Jangan sampai dibuat kabur siapa yang menang, siapa yang salah. Terima kasih. Saya minta tunggu tanggapan dulu dari Kang Aceh ketika mendengar Gerindra ini meminta jatah menteri. Dan tidak tanggung-tanggung, tiga lagi. Apa respons dari koalisi pendukung Jokowi? Ya, menurut saya ini lucu-lucuan aja gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa siapa yang berjuang tapi siapa yang minta jatah menteri gitu ya. Kita tahu bahwa dalam pilpres kemarin, persaingan begitu sangat tajam gitu ya. Bagaimana Pak Jokowi, Pak Kemaruf Amin di kontestasinya tersebut begitu sangat tajam. Tetapi kemudian sekarang kok minta jatah menteri itu gimana gitu. Tapi Anda menganggap bahwa permintaan itu lucu? Ya buat saya sih, ya kalau keluarnya dari orang yang memang mengerti tentang bagaimana proses kontestasi demokrasi, tentu tidak seharusnya itu dilakukan. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa soal menteri ini kan hak progratif presiden. Presiden punya kewenangan untuk menentukan siapa calon pembantunya. Yang kedua, di tingkat kami pun soal alokasi kursi menteri itu belum dibicarakan. Karena kami sangat memahami itu adalah hak progratif presiden. Dan presiden punya kewenangan untuk menentukan siapa calon pembantunya. Jadi sampai sekarang di antara koalisi pendukung pemerintah itu tidak tahu dapat berapa menteri, dapat berapa itu belum pernah dibahas? Sejauh ini, ya tentu ketua umum kami pernah membahasnya. Tapi saya kira kita sangat tahu diri lah gitu ya. Bahwa memang presiden harus diberikan keleluasan untuk menentukan mana kira-kira figur yang layak dan tepat untuk membantu beliau. Apalagi tantangan lima tahun ke depan itu luar biasa. Oke. Anda menyebut kata tahu diri apakah itu berarti partai yang selama ini tidak berjuang untuk memenangkan presiden Jokowi kemudian meminta jatah menteri berarti tidak tahu diri? Saya kira semua, nanti masyarakat mengetawakan begitu ya. Karena begini, yang harus kita lihat kan sebetulnya begini Mbak. Bahwa kami di Koalisi Indonesia Kerja untuk menyatukan diri dalam satu koalisi saja itu memerlukan satu proses yang panjang. Bukan saja memberikan dukungan sama Pak Jokowi dan Pak Kiamalup Amin, tetapi lebih daripada itu adalah menyatukan visi dan misi. Oke. Menentukan capaian-capaian ke depan apa yang mau kita bangun. Nah, setelah itu baru kita bicara soal komposisi kabinet dan lain-lain. Nah, sekarang gitu ya, pada saat kemarin dalam Pilpres kita begitu segregasinya sangat tajam, visi-misinya juga sangat tajam gitu ya. Tiba-tiba sekarang misalnya minta jatah menteri itu kan buat saya lucu-lucuan aja gitu ya. Ini kan logika demokrasi apa. Tapi bukankah itu bisa dipandang sebagai sebuah kesempatan untuk rekonsirasi juga, Kak Aceh? Boleh ditahan dulu, sekarang saya sudah tersambung dengan Bang Arief Puyono. Selamat malam. Malam, Mbak Yulia. Bang Arief, soal jatah tiga kursi menteri yang diinginkan oleh Partai Gerindra, apakah Gerindra ini sudah minta langsung ke Presiden Jokowi? Yang pasti gini, pertama apakah pemerintahan Jokowi-Dodo mau berhasil atau tidak? Ya kan? Kalau mau berhasil, ya ikuti saja program-program yang kami tawarkan. Artinya program-program yang kami tawarkan itu berupa pengolahan sumber daya alam, setelah ketahanan pangan, ketahanan energi. Dan kami juga menyiapkan orang-orangnya untuk bisa dipakai di kementerian. Artinya tiga sektor itu yang kita menjadi konsen dari Partai Gerindra. Kita kembali lagi, terserah kepada Pak Jokowi-Dodo. Apakah mau menerima kita dengan kita meminta tiga tempat itu, atau tidak? Atau kita dikaki juga bukan berarti kita akan mau begitu saja ya. Tapi artinya harus pakai program yang ini, yang sudah kita kaji selama ini. Jadi sebetulnya yang Gerindra tawarkan itu, orang untuk dijadikan menteri atau programnya? Programnya dong. Dan programnya itu dipakai juga harus dijalankan oleh orang-orang kita. Oh, oke. Karena kalau bukan orang kita, pasti ada penyelewengan gitu kan? Berarti sama saja dengan meminta menteri, betul? Begitu? Oh iya, iya dong. Kan kita menawarkan program. Dan juga menawarkan orang-orangnya. Siapa perwakilan dari Gerindra? Apakah ketum Partai Gerindra, Bapak-Bapak Prabowo sudah berkomunikasi langsung dengan Presiden Jokowi untuk meminta jatah menteri ini? Ya saya rasa sih belum ya. Mungkin pada saat bertemu Bumega atau bersatu siapa gitu kan. Mereka ketika bertemu Bumega kan menawarkan beberapa program. Ya kan? Dan ujungnya kan adalah kita akan melakukan itu dengan baik. Yaitu dengan cara program ini digunakan dan dengan orang yang tepat yang kita pilih gitu loh. Bang Arief, apakah permintaan tiga kursi menteri ini ada kaitannya dengan sikap fraksi Gerindra di MPR yang akhirnya setuju dengan kursi ketua MPR diberikan kepada Bambang Susatyo dari Golkar? Apakah ada kaitannya? Apakah ada bergening power di situ? Ada kaitannya itu, Mbak. Ada kaitannya. Kita hanya melihat memang sosok seorang Bambang Susatyo tepatlah ya memimpin MPR. Yang kedua juga kita selalu mengedepankan persatuan dan kebersamaan. Artinya kan ini hanya sebagai tidak adalah deal-deal itu. Artinya hanya kebersamaan aja supaya pertama ya kan artinya Joko Widodo akan aman. Ya kan aman dari terjadinya impeachment di kemudian hari. Ya karena kan Partai Golkar itu dibawah kepemimpinannya Pak Erlangga Hartarto itu sangat loyal dan sangat-sangat membantu Presiden Joko Widodo. Artinya Bambang Susatyo tidak bisa tertar-mertal nantinya melakukan impeachment terhadap Pak Joko Widodo. Karena begini saya tanyakan itu Bang Arief karena ketua fraksi Gerindra di MPR akan ada Arisa Patria mengatakan ketum Gerindra sudah berkomunikasi dengan ketum PDI Perjuangan sehingga akhirnya Gerindra setuju kursi ketua MPR diduduki oleh Bamsud. Nah apakah ada bergening menteri di situ? Tidak ada bergening ya kan kita memilih Bamsud itu memberikan kepada Partai Golkar karena dianggap Partai Golkar lebih punya pengalaman. Kedua tadi untuk menjaga gejolak politik ya kan artinya selama ini kan Partai Golkar adalah partai yang paling loyal terhadap Pak Joko Widodo terutama ketua umumnya. Menarik Bang Arief kalau berbicara soal loyal ya apakah nanti misalnya Menteri dari Gerindra ini bisa loyal terhadap Presiden Jokowi? Boleh dijawab nanti Bang Arief kita harus tidak terlebih dahulu Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali perbincangan oposisi minta kursi menteri Kang Aceh tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Bang Arief katanya sebetulnya menawarkan program tapi program yang ditawarkan itu juga harus dijalankan oleh orang-orang Gerindra. Gimana tangkapannya Kang? Iya kalau program kan sebetulnya Pak Jokowi jelas lebih punya program. Kenapa? Karena kita punya visi misi. Visi misi untuk periode yang kedua ini nawacita jilid yang kedua kan belum dijalankan. Belum dijalankan tetapi kita sudah punya program baru. Itu kan sesuatu yang paradoks. Oleh karena itu menurut saya lebih baik kita konsisten saja dengan program yang ditawarkan kepada rakyat. Baik tadi yang disampaikan soal ketahanan pangan, soal ketahanan energi dan lain sebagainya. Secara konseptual itu kan semua sudah jelas sekali. Kita punya konsepnya, kita punya gagasannya. Dan itulah yang kemudian membuat kenapa rakyat kemudian lebih percaya kepada Pak Jokowi. Dibandingkan dengan konsep yang ditawarkan misalnya dalam Pilpres 2019 yang lalu. Jadi maksud Anda tidak ada alasan sebetulnya bagi Gerindra misalnya menawarkan Menteri dengan alasan ingin membantu Presiden Jokowi supaya pemerintahnya lebih baik? Karena sebetulnya sudah ada. Sudah ada karena kan selama ini salah satu yang ditawarkan kepada rakyat. Sehingga rakyat percaya terhadap Presiden Jokowi adalah karena kami menawarkan program itu. Nah alih-alih kami harus mengerjakan program itu kok ini sudah ada program yang baru dengan tawaran orang yang baru juga. Kalau sebagai melihatnya dari aspek rekonsidiasi. Kemarin kan diperbincangkan kalau seadanya misalnya MPR kemudian jatuh ke tangan Gerindra ini akan lebih baik untuk rekonsidiasi. Sekarang Gerindra tidak dapat juga kursi MPR. Apakah itu harus diganti dengan misalnya jatah kursi di Menteri? Saya kira tidak harus dikaitkan dan tidak boleh dikaitkan menurut saya antara jabatan di legislatif dengan jabatan yang ada di eksekutif. Sekali lagi ya legislatif itu ya bagian dari kebersamaan. Tetapi kalau eksekutif itu harusnya menjadi hak kewenangan Pak Jokowi. Karena beliau lima tahun yang ke depan yang akan mempertanggungjawabkan ini kepada rakyat. Sehingga beliau punya kewajiban untuk bagaimana mencari figur-figur yang tepat dengan konsep-konsep yang memang telah ditawarkan kepada rakyat dalam kampanye Pilpres 2019 yang lalu. Jadi menurut saya kita sudah punya konsep yang ajak. Kita sudah tawarkan kepada rakyat tentang bagaimana membangun ketahanan pangan, bagaimana kita membangun ketahanan energi dan lain sebagainya. Dan ini kan sebetulnya tinggal dijalankan. Baik, oke tinggal dijalankan saja. Tanggapannya, Bang Arief kalau dikatakan bahwa Gerindra ingin membantu dengan visi-misi dari Gerindra. Sebetulnya Presiden sendiri kan juga sudah punya visi-misinya. Dan rakyat lebih mempercayakan visi-misi yang ditawarkan oleh Presiden Joko Widodo. Bagaimana tangkapannya, Bang Arief Buyono? Cuman punya kita lebih bagus visi-misinya dan lebih realitif. Yang mana contohnya lebih realitif itu yang mana, Bang Arief? Ya yang diserahkan ke Bumega kan. Waktu itu pertemuan Bumega sama Prabowo kan. Apa yang waktu diserahkan kepada Bumega? Ya program-program, program-program yang kita tawarkan, misi-misi kan. Artinya kan, gitu kan. Yang tahu ya mereka berdua lah. Yang tahu mereka berdua, tapi menurut Bang Arief tetap lebih bagus dari Gerindra ya. Lebih bagus dari Gerindra ya. Saya mau luruskan dulu ya. Bahwasannya, kita kan ini sebenarnya sudah 3 per 4 berkoalisi. Artinya kalau kita tidak berkoalisi kan, kemarin kita akan lawan Bambang Susatyo di MPR kan. Itu kan satu bentuk daripada bahwa kita ini akan membangun negara bersama-sama. Kan kemarin dalam pemilihan MPR tidak ada oposisi, tidak ada koalisi. Tapi legislatif dikaitkan dengan jabatan de-eksekutif, katakan aja tidak bisa dilihat seperti itu. Ya kan begini. Ya kan sebenarnya kan dari dulu kan kita ditawarkan untuk berkoalisi. Ya kan, membangun negara bersama. Ya kan, nah kita tawarkan program-program itu dengan syarat program-program itu harus dijalankan oleh kandir-kandir kita di Menteri Kabinetnya. Ya kan, nah sekarang kan kembali lagi. Apakah yang selalu saya katakan, apakah partai-partai pengusungnya Pak Jokowi Dodo di luar PDI Perjuangan akan menerima. Nah itulah yang menjadi pekerjaan berat bagi Pak Jokowi Dodo untuk meyakinkan partai-partai pengusungnya beliau. Oke, jadi menurut Gerindra sudah ada satu partai yang menerima Gerindra untuk berkoalisi, tapi seluruhnya belum. Ya, seperti kemarin Gerindra diajak untuk mendukung revisi Undang-Undang KPK. Saya sendiri sih nggak setuju kan dari Gerindra-nya kan. Nah, salah satunya kan itu, ya kan. Itu kan programnya pemerintah Jokowi Dodo untuk membuat pemperlemahan KPK. Jadi menurut Gerindra ini sebetulnya sudah 3 per 4 koalisi ya. Nanti saya akan tanya tanggapan dari Kang Aceh, benarkah demikian Kang Aceh? Kami akan kembali sesaat lagi, Pak Pirsa. Baik, di segmen terakhir ini Pak Pirsa, saya kembali mengajak Anda bergabung dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Arief Puyono. Bang Arief, setelah sekian lama Gerindra ini berada di luar pemerintahan, Apakah sekarang Gerindra merasa sudah terlalu lama berada di luar pemerintahan, di luar kekuasaan, sehingga sekarang sudah saat ya berada dalam lingkaran kekuasaan? Nggak juga, di luar pemerintahan juga oke gitu kan, nggak ada masalah. Terus kenapa sekarang minta jatah menteri kalau begitu? Bang Arief kan bisa juga menjaga dari luar pemerintahan. Kita ditawarkan. Yang menawarkan siapa sih, Bang Arief? Ya, Pak Jokowi Dodo lah untuk kita berkualiti. Pak Jokowi yang menawarkan kepada Gerindra? Iya. Anda yakin dengan statement Anda ini? Yakin, karena kan Pak Jokowi Dodo dulu terlahir juga dari Gerindra dan PDI Perjuangan. Oke, terakhir kalau akhirnya nanti tidak ada jatah menteri untuk Partai Gerindra, bagaimana Bang Arief? Ya, nggak ada masalah. Bagi kami, kan kami udah biasa oposisi 10 tahun. Tidak ada masalah? Kalau seandainya ada jatah menteri untuk Gerindra, apakah menteri Gerindra ini bisa loyal kepada Presiden Jokowi? Sudah pasti, karena Jokowi Dodo itu kan udah kami anggap sebagai keluarga besar Partai Gerindra. Baik, oke. Kalau begitu kita lihat ya, bagaimana nanti keputusan dari Presiden Jokowi Dodo. Terima kasih Bang Arief Puyono, Pak Jokowi Dodo telah bergabung bersama kami. Kang Aceh, tanggapan terakhir Anda. Ya, buat kami demokrasi memang mengharuskan adanya satu proses dialektika ya. Bahwa kalau semua kekuatan politik masuk di dalam pemerintahan, tentu proses dialektika di dalam demokrasi kita akan cenderung untuk monolitik. Dalam kaitan itu, maka mungkin saya kira untuk menumbuhkan semangat demokrasi yang sehat, penting tetap harus adanya oposisi ya. Karena disitulah kalau kita bertarung atau misalnya kita bersaing, ya yang seharusnya mendapatkan posisi ya. Tentu yang selama ini, yang bekerja keras, yang selama ini menunjukkan kinerjanya atas proses politik yang berlangsung dalam pemerintahan itu. Nah, soal apakah siapa yang menjadi menteri dan lain-lain sekali lagi, buat kami di Partai Golkar, kita serahkan sepenuhnya sama Pak Jokowi. Karena beliau yang punya hak program untuk kita. Baik, terima kasih Kang Aceh yang sudah menemani kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa demikianlah akhir dari Prime Talk. Saya Zylvia Iskandar, pamit undur diri dan sesaat lagi ada berdaksikan Mozaik bersama Eva Wodo.